Tepat sih, karena range-nya bener-bener jauh banget juga. Dan kalau kita ngomongin dari segi damage-nya, wah satu R&L Petty aja harusnya udah bisa memberikan cicilan yang begitu besar. Bahkan sampai ke arah seorang Lilia juga dengan magic shoes-nya. Ya, sekalipun bukan Beatrix, menurutku masih ada satu hero yang tersisa yaitu Leslie. Dan Leslie juga bisa lumayan cepat untuk menumbangkan frontliner atau bahkan match yang middle-class combat seperti Lilia. Namun Lilia kali ini adalah sebuah jawaban atas Redrin. Jadi sebisa mungkin Albert harus menyelesaikan dengan cepat radiant armor-nya. Gak masalah, gak usah jadikan curse helmet. Yang penting radian armor-nya. Radian Almas, Sky Grand Helmet adalah salah satu jawaban untuk seorang Albert. Dan lihat, langsung ada support system dari Albert yang berada di garis depan bersama dengan support system Clay dan juga Finn di sana ya. Araki Kingdom masih mengawal para pemain dari tim Araki untuk berjuang di arah lower bracket. Jadi ini dia untuk para fans yang belum berkesempatan hadir menuju arah M4 venue. It's okay, no problem. Kalian bisa mendukung dari dalam rumah kalian dan mendukung dari layar kaca. Karena M4 World Championship untuk di game yang kedua akan segera dimulai. Akan ke arah Kihosi mengamankan game yang kedua atau tim Falcon. Berhasil melakukan resetisasi terhadap kubu dari tim Falcon. Reset aja, gak usah pakai resetisasi. Tapi ini dia, kita udah melihat adanya sedikit penahanan terlebih dahulu dengan satu barrier yang dipasang menahan minion wave-nya. Dan juga Ken bersama seorang Albert yang pastinya membutuhkan nanti ke area purple block. Alright, kita ada mid lane. Seperti biasa dengan keunggulan adanya seorang Justin Power dari Lilia. What a little girl! Berhasil melakukan invasi jungle dan bahkan Albert melepaskan little wanderer-nya. Dia lebih fokus menuju ke arah sebuah jungle dan tidak mau melepaskan orange buffnya. Ketimbang untuk beradu retribution di arah depan. Persebutan akan coba di dapat ke layer 7! Hampir, hampir, but almost is never enough, Levin. Iya, hampir memecahkan win rate first blood ya dari tim Falcon. Yang kali ini mungkin harusnya udah di 94% sampai 95%. But it's okay, kita akan melihat bagaimana dari seorang R7. Karena di sisi lain, Naomi juga udah mulai melakukan set up-nya. Masih di level yang pertama, jadi defense assessment memang sebenarnya belum ada. Tapi dengan pressure seperti ini, ini akan cukup berpengaruh nantinya. Mungkin ada sedikit skenario yang teman-teman bisa lihat di XP-Line, kenapa R7 bisa unggul di awal game. Salah satu alasannya adalah, kalau teman-teman sadar tadi, di bawah menit yang pertama, Finn say di belakang base. Dia melihat ada potensi untuk menekan dengan minion. Jadi dia tahan wave minion-nya pakai barrier dua kali. Dua wave minion dia tahan, sehingga di belakang base tadi, makanya R7 bisa menangin matchup di early game. Apalagi melihat Skyler, lihat Skyler bahkan memberikan tekanan juga karena Z-Pix di area gold lane. Dan ini menangin matchup untuk early, baik dari EXP dan juga gold lane. Merupakan sebuah jawaban yang sangat manis sekali untuk arah Rkihoshi. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim arah Rkihoshi dengan arahnya R7 yang mengungguli dari segi leaning face-nya. Membuat dia akan bisa membantu pergerakan Albert untuk mendapatkan di arah turtle-nya. Mencoba untuk menutup sedikit pergerakan dari Ken yang mencapai terburu-buru untuk mendapatkan turtle. Kali ini, dua player dari tim arah Rkihoshi di arah bottom lane sudah siap untuk mengawal pergerakan dari Albert tapi R7. Ingat, masih ada satu bodi simet yang cukup sakit, dan bahkan R7 di depan sana terkena Dead Sonata. Harta-tata Dead Sonata yang hampir saja menubahkan seorang R7 di garis depan dan bahkan ini akan menjadi kerugian untuk arah Rkih. Dengan tim 4-4 versus 3 dari segi kuantiti. Bukan hal yang baik. Damage-nya terlalu besar ya, harus masuk ke dalam dari seorang R7. Membuat dari Rkihoshi memang harus kehilangan satu pemain. Tapi sejauh ini sebenarnya masih coba untuk harikulur dari kedua tim. Belum ada yang mau melakukan inisiasi untuk melakukan teamfight. Oh, R7 is coming up. Devin Judgement telah dikeluarkan depan. Bermomain dari timara Rkihoshi memaksa teamfight terlebih dahulu. First ball tetap didapatkan oleh Sival. Ketepakan, R7 ditumpahkan. Tapi retribusi dari sound point, Albert kembali berhasil membuat dan menggucik. Satu buah tembakan Rapsod indahnya bernuansa dari seorang Ken. Dua ditukar dengan satu turtle. Gimana menurut Profesor Kabeh? Kalau misalkan kita melihat bagaimana dengan set up turtle yang barusan, kita sudah membahas ini. Bahwa sebelum permainan dimulai, setidaknya ada turtle yang ditukarkan. Jadi ada sharing gold yang didapatkan. Skylar, farming dual land. Itu yang terpenting. Dan bahkan tapi ini first ball-nya benar-benar lagi-lagi didapat. Kalau nanti Falcon, Evin ditambahin lagi. Windrathnya tinggi banget. 94 harusnya. Dan bahkan para pemain dari tim Rakihoshi dengan adanya satu buah turtle yang didapatkan. Mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan yang dimiliki dari tim Falcon. Renna Rapati, di menit yang ketiga, sudah berhasil mendapatkan seperempat darah dari Zipers. Apalagi semakin dilatihnya, semakin sakit tembakan. Ya, masih menuju ke arah 4 menit. Efek yang terlihat dari para pemain Rakihoshi sudah mulai muncul. Tapi lihat, dari seorang Naomi juga terus akan memberikan pressure-nya. Di level yang kelima di Pachasman, tadi sempat terlihat juga menarik salah satu pemain dari Rakihoshi. Bahkan memberikan hasil dua eliminasi untuk teman-teman dari tim Falcon. Alright, dan ini emblem yang Profesor KW. Ya, rata-rata pada langsung menuju ke movement speed dan juga attack damage. Tapi yang paling unik adalah dari bagaimana kita melihat untuk kedua hybrid penetration. Yang dimainkan juga sama Naomi. Jadi dia ambil hybrid dragon iya, hybrid penetration juga iya. Dia ingin menambahkan setidaknya sedikit damage tambahan bagi nanti yang terkena defense judgment. Karena mau bagaimanapun, Naomi memiliki efek debuff yang dimana akan menimbulkan sedikit damage reduction kepada teman-teman dari Rakihoshi. Namun, itu pun memerlukan posisi yang cukup berbahaya dan sangat beresiko sekali. Sehingga di sini, Naomi harus lebih berhati-hati apalagi lawannya Finn. Dengan menggunakan wall charge mungkin saja kejadian seperti di game yang pertama akan terulang kembali. Dengan membawa angin dan trend positif bagi Rakihoshi. Again-again di arah Tartle ini akan ada kembali para butan Tartle yang akan mereka perebutkan di Rakihoshi. Mereka masih terlalu jauh dari pergerakan seorang albat yang berada di arah topet. Bakalkah coba di bind time oleh tim Rakih atau bahkan ada teamfight? Karena lihat, mereka sudah berkumpul empat secara bersamaan. Akankah ada wall charge dari suara pipin? Kali ini di pecah, sepertarankan keluarkan tebak ke wall charge belum menuju karena semua timbok. Para pemimpin dari tim Rakih masih mendapatkan satu pasar terakhirnya fight selain Rupin Skull. Dan melahap game di depan sana, jungler dari tim Falcon berhasil dimakan bersama dengan Tartle-nya. Membuat tim Rakihoshi mendapatkan keuntungan double again. Iya, ini pukulan besar untuk tim Falcon pastinya. Dengan dua pemain yang dipaksa untuk kembali melakukan recall dan juga Ken yang harus hilang. Ditambah lagi mereka harus kehilangan Tartle yang kedua. Jadi bisa dibilang persebelat di awal-awal bukan menjadi impact yang maksimal bagi teman-teman dari tim Falcon. Dan untuk statistiknya, RRQ ini rank pertama dari tim Gold per gamenya. Yaitu di angka 59.538. Jadi kita juga punya prestasi di akhirnya. Iya. Terlihat solid tentunya bagaimana cara mereka untuk mengembalikan sebuah objektif dan juga mengambil leading untuk Gold-nya. Karena sempat kita melihat bagaimana Falcon mengungguli dari segi Gold ini. Ini adalah untuk kecara Albert. Retribution. Walaupun Miss tapi sempatnya ini mencoba untuk melakukan sebuah impas. Oke tapi lihat langsung digetok terhadap seorang Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu Zipax. Badi juga dari Finn. Tapi Finn too strong kayaknya tidak bisa di all-in oleh para pemain dari tim dari Falcon. Melapaskan begitu saja dengan seperempat darah yang dimiliki dari seorang Finn. Dan bahkan lihat dengan prestasi yang dimiliki dari tim Ararchy. Kusipelasin mendapatkan satu buat tiket. Watch Party tentunya ya. Dan juga Amfor. 59.000. Iya benar sih. Salah sih. Aisah bisa gak beroperasi. Wah. Mungkin sampai sana ya. Pebeli juga tukung of this ini buat play. Dan buat sekarang akan menuju kepada Glowing One lagi sepertinya. Karena melihat banyaknya hero yang berada di dunia depan. Dan agak sendiri terganggu dengan efek dari Glowing One. Tapi bisa terbisi kalau melihat dari R7 sendiri. R7 lebih memfokuskan itemnya dengan beberapa paduan lah. Untuk kita melihat ada Dread Out Armor. Terus mungkin dia akan menuju kepada Dread Out Armor sekalipun. Agar nanti Ken tidak bisa memiliki damage yang cukup. Kalau menurutku pribadi. Akan lebih oke kalau R7 akan langsung menuju kepada Antik Wiras. Agar tidak terkena penetrasi yang begitu tinggi. Daripada Ken karena burstnya. Dengan menggunakan Divan Jacksman dan juga Rhapsody ini bisa instan banget. Kalau misalkan nanti goldnya akan seimbang. Ini bener-bener tembakan dari Skylar. Is on point terus. Harus dipanaskan lagi. Untuk diarah meet to the late game-nya nanti. Dan mungkin R7 dengan adanya Antik Wiras plus Skygar dan Helmert nantinya. Kita akan lebih sulit untuk tembakan lusur rangkaian. Masih cepat bertahan di arah bottom lane. Dan parpamain dari tim Arachia Walski. Mereka sudah stand by on position. Turtle perfect kah? Akan diamankan oleh tim Arachia Walski. Karena Albert sudah berada di garis depan. Tidak kenal takut dan Rina rapatinya. Is on point from Justin. Artemili mundur dan bakat. Albert sudah pasti memantaukan dia. What's up from Finn? Berasa mendapatkan tiga. Sprinter sudah dikeluarkan. Tidak ada bisa diselamatkan. Tapi ia membuat spesifikasi. Karena belakang membuat tim Arachia. Harus mengejar Z-Box sekarang midland-nya. Melepaskan dua target empuk dari tim Falcon. Setidaknya mereka akan mencoba invasi menuju kembali midland. Turet ini lebih mahal dibandingkan dua point kill. Tapi dengan adanya Lilia was so little girl. Defense yang cepat untuk clear minion. Sangat sulit didapatkan untuk Turet yang pertama dari tim Arachia. Iya jujur rusak banget. Apalagi dari serang Lilia ini. Dengan black juice-nya dia selalu menguras ultimate-ultimate dari teman-teman Arachia. Bahkan disiplin yang begitu pasti dari seorang Justin. Ketika damage dari skalarnya sudah masuk. Dia gak mau keluarin buru-buru. Karena dia tahu setelah itu bakal ada team fight yang menghampiri mereka. Dan sejauh ini juga memang dari RRQ Hoshi semakin mengungguli dengan tiga turtle yang mereka berturut-turut. Dan aku makin yakin ya Finn ini adalah otak dari RRQ Hoshi. Ketika dia mendapatkan sebuah informasi bahwa tim Falcon ada tiga pemain di area midland. Skylernya baru bergerak menggunakan Ibiru Station. Setidaknya tadi kita sempat lihat bahwa Skylar muter dulu kan. Iya bener banget. Tapi wacons penuh jekar suar Justin Finn. Terpakan di depan sana tidak bisa dilakukan follow up. Albert ditinggalkan. Tidak ada bisa perempuan dan tim pejabat berterhadap suar Skylar berhasil dipendung. Albert mundur ke arah belakang. R7 menjadi badan terakhir yang dimiliki tim RRQ Hoshi untuk melakukan desain Gets. Tim Falcon kali ini berhasil menumbangkan Finn. Walaupun begitu inisiasi yang dilakukan oleh seorang nomini bagus banget. Yang harus diperhatikan adalah dia menginisiasi di posisi yang salah. Kalau nantinya akan ada inisiasi seperti itu di posisi yang benar. Ini Skylar sudah bisa ditumbangi dengan cepat. Jadi pelajaran di team fight sebelumnya sekarang tidak boleh terlihat posisinya atau batang. Itu bukan sekali. Iya tidak boleh terlihat apalagi kali ini dia memegang damage yang begitu besar. Bahkan untuk saat ini dengan SP yang terbatas Naomi. Kayaknya bakal coba untuk nge-all in. Masih ada seorang Finn yang bisa memberikan sedikit penghalangan. Tapi Magic Shockwave yang dikeluarkan oleh seorang Justin namanya gak bisa ditahan lagi. Albert lumayan membalaskan oleh seorang Naomi. Double kill untuk seorang Justin. Tapi Justin dalam bahaya menggesar ketika berhadapan dengan seorang Albert dan juga R7. Yang baru saja hadir kali di shoutout. Diamankan. Itu dia informasi komunikasi dari seorang Albert. Dilepaskan saja Justinnya bukan tanpa alasan karena sudah ada R7 di sana yang siap menunggu. Karena para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini mereka tetap harus kehilangan satu buah auto turret yang cukup mahal. Untungnya dari RRQ Hoshi tidak terlalu depending on part of buff. Salah satu keuntungan dengan adanya fighter Redrin di arah jungler. Ketika buffnya tercolong bukan menjadi masalah dan mati selama team fight. Bahkan Serot Open. Selamat datang bapak Lord yang terhormat kali ini untuk RRQ Hoshika atau tim Falcon yang siap mendapatkannya. Melihat potensial masih ada seorang Harger Battle Lead. Dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan poke in dan baiting di arah Lordnya. Cat is coming up. Wattrash dikeluarkan. Tepakkan inside pick up. Naumi ke sepertandaan Lord. Diabarkan oleh RRQ Hoshi. Burst down damage yang begitu besar kali ini RRQ memegang keuntungannya. Dan Falcon apakah bakal mencoba untuk mencari lebih keras defex. Bisa di sharp down juga dengan tembakan dari suara Skylar. Meskipun memang pada akhirnya double kill. Dia mencari oleh seorang Ken. Tapi tetap pembalasan yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Masih menjadi keuntungan untuk mereka. Yang aku suka adalah snow bowling yang masih dipegang oleh tim RRQ Hoshi Profesor KB. Sampai mencari ke spool. Benar gak ada benar-benar tempo yang turun sama sekali. Mereka tetap memberikan tekanan kepada objektifnya. Dapetin tiga turtle. Seolah-olah mereka ini haus sekali terhadap objektif. Setelah mereka diturunkan dari upper bracket. Dan ini yang aku suka. Semangat yang baru dimunculkan kembali dari RRQ Hoshi ketika mereka mencoba untuk mengamankan perfect turtle. Ditambah dengan Lord dan kontes yang terbaik tadi. Di area dari river ketika Zipixnya jump in ke tengah-tengah teamfight. Dan yang paling aku suka dari Clay. Ketika dia tahu lawannya Harith ada shield absorb. Bikin necklace of Durant. Gak usah basa-basi. Bikin respect item. Dan tumbangkan. Oh, one judgment blackout. Berhasil, berhasil mendapatkan satu. Dastain ditubahkan begitu saja. Instant become dilakukan. Vint tidak bisa ditutup. Perkenakan dari river space. Dan kalian mencoba digantikan satu penerbasi. Dua poin kill telah tidak didapatkan. RRQ Hoshi. Mereka masih memiliki super minion. Mereka pendorong terlebih dahulu di area mid lane-nya. Karena di area bottom lane. Mereka telah berhasil mendapatkan outer dan inner turret secara bersamaan. RRQ Hoshi melakukan snowballing yang tidak bisa dihentikan tim Falcon sampai menit ke-11. Tapi yang aku takutkan adalah di atas menit ke-12. Umur nanti akan menjadi sebuah penentu, Ibir. Betul, itu bakal jadi cukup berat juga. Apalagi kalau kita melihat karate Falcon kali ini. Dengan perbedaan 2.500 gold. Ini masih bisa memberikan impact yang besar. Ditambah lagi positioning dari seorang Ken. Yang sedari tadi sulit banget untuk ditangkap. Meskipun dua eliminasi. Tapi tetap bakal menjadi salah satu player yang harus diwaspadai oleh para pemain dari RRQ Hoshi. Dan jangan lupakan juga Z-Pix di light game nanti akan menjadi sebuah malapetaka juga. Karena dia mau bawa purify sehingga wall chance sepertinya tidak akan menjadi sebuah ancaman untuknya. Di satu sisi kalau kita melihat bagaimana concentrated energy sesaat lagi mungkin akan ada di tangan Z-Pix. Itu baru pick tertinggi dari Z-Pix Falcon. Mereka akan membalaskan bagaimana skema atau skenario yang terjadi semenjak early game tadi. Dan buat sekarang untuk RRQ Hoshi tinggal memanfaatkan gimana push. Atau setidaknya main di dalam rumput. Asalkan gak ke-detect sama satu buah magic center. Karena kalau ke-detect ini bakal bahaya banget. Ingat kelawannya adalah kajak. Divine Judgment bisa melakukan sebuah instant pick off. Dan itu yang akan menjadi sebuah malapetaka ketika mereka kalah dari segi kuantitas. Mau sebanyak apapun gold yang kalian miliki. Kalau kalian jumlahnya kalah itu bisa menjadi kekalahan timpah juga ketika nanti di area late game. Apalagi yang udah aku bilang ini di atas menit ke-12. Aku cukup wari dan takut. Karena dari kemarin kita lihat dimana RRQ Hoshi berhasil mendapatkan Lord tapi bisa dibalikan kembali keadaannya oleh tim musuh. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Ada baiknya dengan RRQ Hoshi dengan komposisi 2.500 gold difference. Mereka memaksa minimal dua orang yang mereka bisa tumbangkan. Atau gak satu orang penting seperti Ken. Yang mereka bisa dapatkan terlebih dahulu sebelum melakukan Lord yang selanjutnya. Atau setidaknya melakukan back step sih. Jadi clear wave minion di area top lane. Lalu manfaatkan satu rumput yang tersisa. Di belakang dari outer torch yang saya asurkan. Dan setelah itu melakukan back step lewat. Itu dia yang ada logo tiktok. Ini dia. Dan bahkan kalau misalnya Profesor KB bilang kenapa nginjuk sentry torch berhati-hati. Karena ini adalah sekesempatan mereka menggunakan sentry. Ketika ada yang memasuki ke area back lane dari timpah. Mereka bisa terlihat-lihat. Rufin wajah terlihat dikeluarkan. Fokus ke arah timpah yang diberikan. Bersama dengan Zipers terlalu sakit yang menjadi berhati-hati tertangkap. Dengan Zop dan Zipersetik low. Satu poin kata dua. Lusus di baraki. Tiga hilang mereka menuju ke arah Lord yang ditambahkan seorang upper. Tapi di laningnya. Dikejar habis-habisan. Mencoba dipotong oleh R7. Lord's Lane by UBS Colt. Perhasil di tangan dari timah Rarkip. Mereka tidak mengendorkan permainan mereka. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah tengah. Di arah top lane. Mereka mendorong dengan Bapak Lord yang terhormat Nebit. Iya. Sekali ini Minion Wave-nya udah mulai memasuki ke area base. Tapi dengan dua pemain tersedari tim Falcon. Kayaknya masih agak cukup sulit. Tapi ketika adanya Lord. Mungkin akan ada sedikit nasib berbeda. Dan kita lihat sempat tadi pertengahan dari seorang Clay ya. Satu flicker offensifnya berhasil memulangkan Justin. Dan itu impact-nya besar banget. Ketika gak ada lagi Magic Shockwave yang bisa dikeluarkan oleh seorang Justin. Mereka mencoba untuk menghabiskan sword skill-nya di arah top lane. Karena mereka akan di-campus menjadi harba pengembangan yang super mini yang mereka miliki. Tiga base akan coba mereka ompongkan secara bersamaan. Dari Finn. Membuka pada di garis depan. Kalau ada Walshat tapi Walshat sudah teridak. Dan didapatkan di persengan listan. Acceptable. Rina rapati from Skylar. Masih coba-coba memaksa menjelaskan seorang Kent. Dan Sonata. Fokus karena base-nya. Tidak boleh terlalu tumbuh-muruh. Mereka harus tumbuh terlebih dahulu. Mencoba-temuh menumbangkan seorang Kent. Karena damage-nya terlalu besar. Tidak bisa dibendung lagi oleh dia. Agar QOC. Iberus passion. Clear minion. Tidak mau dikasih nafas. Mereka mau fokus karena base-nya. Tapi belum terperangkap pergerakan seorang Justin. Apakah endgame akan terjadi. Karena parah-parahnya mereka tersisa padat. Teranggu-raguan. Klee! Tidak bisa membokor. Sia-tul! Ditapatkan Skylar. Mencoba untuk fokus karena base-nya. Ada satu waktu yang Shemit. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena Yolobos tidak bisa lagi dipendung damage-nya. Dan Rina rapati. Hampir saja connect. Dan untuk sekarang. Mereka disengage karena sudah lewat dari titik 41. Jadi mau gak mau wave-nya mundur. Dan kalau mereka melanjutkan teamfight. Hanya akan menambahkan pundi-pundi shutdown. Dan gold yang akan dikembalikan oleh Team Falcon. Apalagi dengan 6000 gold sekarang. Kalau misalkan kita melihat dari instant replay. Lihat bagaimana skenario yang paling cepat dari Finn. Ketika dia sadar bahwa Walshance adalah kunci dari kemenangan teamfight yang sebelumnya. Jadi mereka ingin memanfaatkan kembali Walshance. Dan juga Baron yang digunakan. Namun sayangnya dengan trade yang dilakukan oleh Clay. Jadon from Brogore. Tapi ternyata masih belum cukup untuk melakukan endgame. Karena deket banget sama detik 41. Dan lihat betapa kuatnya dia defensif, Nevin. Iya defensifnya benar-benar pas banget dari Team Falcon sendiri. Meskipun tadi hanya ada 2-3 pemain yang tersisa ya. Tapi mereka masih bisa kontrol ke arah wave minion. Dari para pemain Rashi Hoshi. Dan gak masalah sih sebenarnya. Karena kali ini dari AK juga punya kesempatan yang besar. Ketika 3 base trade-nya udah gak ada lagi. Dan sebentar lagi. Lord juga akan muncul kembali ke dalam Land of Dawn. Iya tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana cara untuk menangkap ke arah Justinnya kembali. Iya. Karena tadi kenapa teman-teman dari arah Rashi Hoshi belum sempat untuk melakukan endgame. Karena Justinnya juga udah mulai muncul. Dan itulah dia kesempatan untuk melakukan clear wave dengan cepat. Karena kita tahu Filih Lilia itu benar-benar hanya membutuhkan 2 stack. Atau tidak 3 stack aja lah. Untuk setidaknya bisa melakukan clear wave dengan cepat. Oke 3, 2, 1 selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Kali ini ada Rashi Hoshi dengan 5.000 goal difference. Mereka akan coba melakukan beating kembali. Melakukan all out terhadap team fight yang akan terjadi di 2 game secara berturut-turut. R7. R7. Ini bersama dengan World Charge. Tapi ternyata belum berhasil menyentuhkan ada sebuah tembok. Tapi R7 berhasil menentuhkan ada sebuah ken. Ken akan coba ditunggangi. Lord masih didapatkan. Ken berhasil ditunggangi R7. Dan lihat R7 berhasil menentuh perkenaan seorang game. Ini bencana untuk tim Falcon. Zoning out yang bener-bener bagus banget kali ini. Terlihat dari R7 bahkan damage dari sobrang Skylar. Mampu menghilangkan setengah HP untuk para pemain dari tim Falcon. Lord akan segera hadir di area mid lane. Akan menjadi bencana yang besar untuk para pemain Falcon. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Untuk mempertahankan base yang tersisa. 5 pemain dari Arke Hoshi akan segera bersiap-siap. Untuk memberikan full power mereka ke para pemain mongol. Alphos berada di karis depan. Mencoba untuk menentuh pergerakan. R7. Mencoba menunggangi satu. Tapi load yang belum bisa diselesaikan. Ada Fae Woters telah dikeluarkan. Free hit from the end. 2-0 dan match point bagi Arke Hoshi ini bisa menjadi sebuah trend positif. Untuk di game yang ketiga nantinya. Dengan kita melihat performa yang begitu solid. Begitu luar biasa dari Arke Hoshi. Setelah mereka diturunkan ke lower bracket. Mereka tidak tumbang. Secepat itu mereka langsung reset. Hanya dengan kurun waktu satu hari. Dan inilah dia hasilnya 2-0. Dan satu game lagi. Satu game lagi teman-teman. Match point untuk Arke Hoshi lolos ke babak selanjutnya. Masih ada asa menuju ke grand final via lower bracket. Masih ada asa dan resetisasi juga harus terjadi di kubu Arke Hoshi. Mereka menang tapi mereka harus reset. Tidak boleh terlalu hype. Dan ini dia. Dead End from Bogor kembali menjadi spotlight. Tapi jujur R7. R7 ini menjadi player yang paling-paling bersinar di game yang kedua. Entah ada apa dari kubu R7. Entah motivasi apa yang membakar. Semangat.